Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita Tepatnya matematika kelas 8-9-1 pada subbahasan barisan dan deret aritematika Barisan aritematika adalah suatu jenis barisan Yang mana barisan berikutnya adalah penjumlahan dari barisan sebelumnya Dengan bilangan beda tertentu Mudahnya perhatikan contoh berikut Ada suatu barisan Yakni 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya Perhatikan barisan tersebut Selisih dari tiap bilangan adalah 2 2 disini adalah beda Jadi yang dimaksud beda itu adalah Selisih dari barisan aritematika yang bisa dicari dengan Mengurangkan suatu bilangan barisan dengan bilangan barisan sebelumnya Barisan aritematika dapat dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut Kira-kira sudah paham kan? Nah, untuk barisan kita cukupkan sekian Sekarang kita mulai ke deret aritematika Deret aritematika adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan dalam barisan aritematika Atau lebih mudahnya Silahkan perhatikan berikut Bagaimana? Sudah paham? Agar kalian lebih memahami tentang barisan dan deret aritematika Mari kita lihat video berikut Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pola bilangan Nah, barisan dan deret aritematika itu adalah sebuah pola bilangan dengan pola khusus Apa sih pola khususnya? Yaitu dia akan selalu bertambah Atau berkurang dengan jumlah yang sama Nah, ini ada beberapa contoh barisan dari aritematika Kalau kita lihat ini selalu bertambah 3 Ini selalu bertambah 3 Ini tambah 3 Ini tambah 3 Ini juga tambah 3 Dan ini pasti bilangan berikutnya adalah tambah 3 juga Berarti 17 Nah, ini juga bertambah 4 Ini bertambah 4 Bertambah 4 Artinya juga bertambah 4 Menjadi 33 Kalau ini berkurang 5 Berarti 25 Ini berkurang 5 Ini selalu berkurang 5 Selalu sama Berkurang 6 Dia akan terus berkurang 6 Nah, ini berarti di 54 akan menjadi 48 Nah, nanti kita akan ada rumus suku ke N Nah, rumus suku N itu adalah UN Sebenarnya A ditambah N-1 dikali B Untuk deret sebenarnya mirip Nah, jadi apa sih bedanya barisan dan deret Kalau barisan itu Kalau kita lihat ini barisan ini ya Kalau deretnya gimana? Deret itu sebenarnya cuma begini doang 2 Tambah 5 Tambah 8 Tambah 11 Tambah 14 Tambah 17 Tambah seterusnya Nah, itu jadi bedanya barisan dan deret Oke Rumusnya apa nih? Berarti kita berbicara tanjumlah Rumusnya akan seperti ini Nah, mungkin Teman-teman akan menemukan rumusnya sedikit berbeda Berbedanya di mana? Karena kakak hanya menghafalkan rumus seperti ini Tapi sebetulnya UN ini bisa kita pecah Jadi seperti apa nih? Ini N Per 2 A ditambah UN-nya kita ambil dari atas Berarti ini A Ditambah N Minus 1 Dikalikan B Gitu ya Atau ini sama dengan N Per 2 2A Ditambah N Minus 1 Dikalikan B Jadi bisa pakai rumus ini 2 Oke ya Nah, jadi apa sih UN? Apa itu A? Apa itu N? Gitu ya UN itu adalah suku N A itu adalah suku pertama Nah, ini contohnya Suku pertamanya Berarti 2 Itu adalah A Gitu ya Kemudian B itu adalah beda Bedanya berapa? 3 atau 4 Nah, saya ada jumlah N suku pertama Ya Nah, kita langsung aja ke soalnya Di sini kakak punya barisan 8 14 20 26 32 Gitu ya Tentukan suku ke-15 Tentukan jumlah 10 suku pertama Kalau kakak melihat soal-soal seperti ini Yang pertama kali harus teman-teman cari Itu adalah Ada gak sih nilai A-nya A-nya berapa? Ada gak sih nilai bedanya berapa? Itu ini penting banget nih Oh, A-nya itu 8 nih Bedanya berapa nih? Oh, ini tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 Oh, berarti bedanya adalah 6 Oke Kalau ini sudah dapat Maka tinggal pakai rumus ini Oke Berarti ketika kita mencari yang A Berarti suku ke-15 Berarti U-15 Jadi N-nya diganti 15 gitu ya Sama dengan A-nya berapa? Oh, A-nya 8 Tambah N-nya berapa? 15 Dikurang 1 Dikali bedanya 6 Berarti ini 8 Ditambah 14 Dikali 6 Berarti ini 8 Ditambah Berapa nih? 14 dikali 6 itu adalah 84 ya 14 dikali 6 4 2 84 Sehingga anda akan mendapatkan hasil 92 Gimana dengan jumlah 10 suku pertama? Ya sama aja nih Kita tinggal pakai rumusnya aja Yang penting sudah tahu A dan B-nya Berarti ini S-15 Eh, S-10 Berarti 10 per 2 Dikali dengan A A-nya 8 Ditambah U-10 Nah, berarti kita belum punya U-10 nih Kita hitung sendiri U-10 U-10 berarti 8 ditambah 10 dikurang 1 Dikali 6 Berarti 8 ditambah 9 dikali 6 8 ditambah 54 Ini adalah Berapa nih? 62 Ya, sehingga ini akan menjadi 10 per 2 itu bisa kita hitung 5 Nah, dikali 8 ditambah 62 Gitu Ini hasilnya 5 dikali dengan 70 Nah, hasilnya 350 Ya Gampang ya Jadi yang penting kita tahu A sama B-nya Coba lagi Nah, ini sekarang Barisannya berkurang Bisa nggak? Bisa aja Maka hal pertama kita lihat Ada nggak A-nya? Oh, A-nya 18 nih Oke ya Berapa sih bedanya? Oh, bedanya Oh, ini 2,5 Berkurang 2,5 Gitu ya Dari kesini juga berkurang 2,5 Berarti bedanya adalah Minus 2,5 Oke Sekarang tinggal Kita hitung aja Yang A Suku ke 20 Berarti U 20 Nah Berarti A 18 Ditambah 20 Dikurang 1 Gitu ya Dikali dengan 3 per 2 Minus 3 per 2 Berarti ini 18 Ditambah 19 Dikali 3 per 2 Berapa nih ya 19 Dikali 3 per 2 Gitu ya Berarti ini 18 Ditambah Coba kita hitung ya Berarti 19 Dikali 3 per 2 Nah Ini kalau dicoret Atau kita 19 Dikali 3 aja 19 Dikali 3 itu 7 Berarti 57 57 per 2 57 per 2 Ya 57 per 2 Oke Berarti ini sekarang Hasilnya adalah 18 Ditambah 57 per 2 Baru kita jadikan Pecahan biasa 57 per 2 Ini jadinya Berapa nih 28,5 Berarti ini Nah ini ada minusnya hilang Nah ini harusnya jadi minus Gitu ya Nah ini minus 28,5 28,5 Ya Atau hasilnya adalah Berarti ini 18 Dikurang 28 Min 10 Min 10 Dikurang setengah Berarti Min 10,5 Oke Hasilnya segini Tentukan jumlah Nah ini biar gampang Kita ganti yuk Angkanya yuk Jadi 31 Misalnya 31 suku pertama Let's Berarti kita mau hitung Sn nya Nah kita mau hitung Sn nya sekarang Sn Berarti tinggal masukkan rumus aja Sn Sama dengan N per 2 Nah dikalikan A Ditambah Un Nah sekarang gimana Kalau misalkan Un nya kita pecah nih Pake rumus ini Boleh banget Ini S31 Makanya 31 per 2 A nya itu 18 Ditambah Un nya kita ganti dengan ini Berarti ini A N Min 1 Dikali bedanya Min 3 per 2 Begitu ya Sehingga disini Ini kita punya 31 per 2 Ini 18 Ditambah A nya 18 Ditambah Ini ada tambahnya kurang Ditambah N min 1 31 Dikurang 1 Berarti Berapa itu 30 Dikali min 3 per 2 Ini boleh dicoret Jadi 15 Oke Ini jadi 31 per 2 Ini 18 Ini jumlahin 36 36 Ditambah dengan Berapa nih Minus Jadi minus ya Minus 45 Minus 45 Bener ya Minus 45 Oke Berarti sekarang menjadi 31 per 2 Dikali dengan Minus Berapa nih 9 Minus 9 Oke Nah baru kita hitung nih Berarti berapa ya Hasilnya ya Berarti 31 Dikali min 9 31 dikali 9 Nah berarti ini 9 Atau ya Gak apa-apa 9 Ini berarti 279 Berarti 279 Per 2 Ada minusnya Ya Kalau dijadikan pecahan biasa Berarti menjadi 279 Kita bagi 2 Nah ini 13 26 Begitu ya Ini berarti 19 Berarti berapa nih 9 139 Minus 139 Setengah Ya Jadi kira-kira Seperti itu Kita coba lagi satu Nah sekarang pecahan Gimana kalau pecahan Nah ini kita sedikit dulu Apakah pecahan ini Suatu barisan aritematika Gimana kita sedikitnya Oh kita mesti tahu dong nih Bedanya Sama atau enggak Bagaimana supaya bedanya tahu Ya sudah kita Samakan penyebut nih Atau kita kurangin Gitu ya Setengah Dikurang 1 per 3 Berapa nih Oh setengah dikurang 1 per 3 Itu Berapa ya Berarti ini jadiin per 6 3 per 6 Dikurang 1 2 Eh jadi 2 per 6 Berarti ini 1 per 6 kak Oke Sekarang kita coba yang ini Berarti 2 per 3 Dikurang setengah Gitu ya Oh ini 4 per 6 kak Dikurang 3 per 6 Oh ini jadinya 1 per 6 Oh ternyata bedanya sama nih 1 per 6 Plus positif Oke Berarti kita dapat nih A nya adalah 1 per 3 Gitu ya Dan B nya itu adalah 1 per 6 Sudah Tinggal kita hitung aja nih Berarti untuk menghitungnya A U 12 Berarti A nya 1 per 3 N nya 12 Dikurang 1 Ini ditambah Dikalikan dengan Bedanya adalah 1 per 6 Gitu Berarti ini jadi 1 per 3 Ditambah Ini 11 ya Ini jadi 11 Dikalikan 1 per 6 Jadi 11 per 6 Tinggal kita jumlahin aja Berarti ini Kita jadikan berapa tuh Tadi 1 per 3 itu 2 per 6 ya 2 per 6 Ditambah 11 per 6 Oh hasilnya adalah 13 per 6 Ya Bagaimana menghitung S n nya Ya berarti tinggal masuk rumah saja Gitu ya Mana nih Nah Kita sekarang mau menghitung S n nya S n S sama dengan 15 suku pertama Oh berarti S 15 ya Berarti ini n per 2 A Ditambah U n Nah ini berarti S 15 Adalah n Per 2 15 per 2 15 per 2 A nya itu adalah 1 per 3 Gitu ya Ditambah Un nya berarti U 15 Nah kita mesti hitung dulu nih U 15 Ayo kita hitung Berarti ini 1 per 3 Ditambah 15 Dikurang 1 Dikali 1 per 6 Berarti ini 1 per 3 Ditambah 14 per 6 Nah ini 2 per 3 Eh 2 per 6 ya Ditambah 14 per 6 Sehingga ini menjapat 16 per 6 Oke berarti ditambah 16 per 6 Nah Gitu Tinggal kita hitung deh nih Nah ini memang sedikit Menghitungnya agak rumit Gak apa-apa 15 per 2 Kita jadikan per 6 Berarti ini 2 per 6 Ditambah 16 per 6 Gitu ya Nah ini 15 per 2 Dikali Berarti ini 18 per 6 Bagaimana cara mengalihkan ya Jangan langsung dikalihkan ya Kita sederhalin dulu nih Oh ini jadi coret nih kak Jadi 3 Oh jadi gampang nih Jadi 45 per 2 Atau 22 setengah Gitu ya Jadi 15 suku pertama ini artinya Sepertiga tambah setengah Tambah 2 per 3 Tambah Berapa-berapa Tambah 13 per 6 Dan seterusnya Sampai ditambah 16 per 6 Hasilnya adalah 22 setengah Oke ya Demikian pembelajaran kita kali ini Semoga apa yang kita belajar bersama Bermanfaat dan barukah baik kita semua Jangan lupa Kerjakan soal-soalnya Agar kalian lebih paham tentang Barisan dan nyeret aritematika Akhirnya Tentas sudah pembelajaran kita kali ini Tetap belajar di rumah Jaga kesehatan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton